Jalan antar kampung yang berada di desa Prambon di Tenggarai rusak akibat aktivitas tambang. Setiap hari puluhan truk tambang melintas di jalan tersebut dan membuat kondisinya rusak. Karena tak kunjung ada perbaikan, warga dekat menutup akses jalan tersebut. Kiranto salah satu warga mengatakan, meski berada di kampung, jalan yang rusak termasuk akses menuju fasilitas pendidikan. Sudah beberapa kali warga mendapat janji jalan akan dirabat. Namun sampai saat ini belum ada juga tindak lanjut dari pihak terkait. Tuntutan hari ini adanya tambang jalan kami rusak. Prioritas SMP juga terganggu. Dan pokoknya sekarang minta pihak terkait memperbaiki yang tersangkutan. Itu awalnya itu seperti apa itu? Apakah ada janji atau apa gitu? Ada janji. Seperti apa? Ya dulu mau di plat itu jalan itu, tapi ternyata sampai sekarang belum. Ini siapa? Ke pemerintah atau ke pihak lain? Pihak penambang. Penambang. Penambang apa itu Pak? Penambang Padas. Oh Padas. Mungkin Tanah Liat. Kepala Desa Prambon, Suarji mengaku telah berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait janji pembangunan jalan. Ia mengaku mendapat informasi bahwa jalan akan dirabat dalam waktu dekat. Ini insya Allah 100% manggih diberaksakan rabat jalan ini. Rabat jalan sampai naik ini. Sampai naik. Terus kedua kalinya Pak Kukuh itu ya sudah membantu mobil jenazah, terus pos kamling, pos kamling Gapuro, dan itu yang Pak Kukuh. Pak Kukuh itu siapa? Ia mengaku pihak tambang. Oh, tidak menambang. Artinya mulai kapan nanti akan diperbaiki, tuntutan warga ini akan direalisasi? Ya secepat mungkin. Paling dalam minggu ini kok, minggu ngajem ini kok sampai lalu. Sudah. Selain berkumpul dan menyampaikan protes, warga juga memasang sepanduk bertuliskan permintaan perbaikan jalan. Mereka juga sempat memasang penghalang di jalan akses keluar masuk truk tambang. Warga menuntut pihak tambang untuk segera memperbaiki jalan yang rusak. Warga juga meminta aktivitas di tambang berhenti sementara sebelum jalan diperbaiki.